Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendukung rencana pemerintah kota Solo, Jawa Tengah mengubah RSUD Bung Karno menjadi rumah sakit herbal pertama. Terkait sumber daya dan bahan baku, akan bekerjasama dengan kebun jamu milik Kementerian Kesehatan di Tawangmangu. Hal ini disampaikan oleh Menkes Terawan di sela-sela kunjungannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, Solo pada hari Jumat 3 Juli. Saat ini, Rumah Sakit Umum milik pemerintah kota Solo itu masih difungsikan sebagai rujukan COVID-19. Namun ke depan, sudah ada rencana untuk mengubahnya menjadi rumah sakit khusus herbal. Wali kota meminta Kementerian Kesehatan untuk memberi dukungan yang diperlukan. Menkes mengatakan jika jamu tradisional sejauh ini sudah melalui berbagai penelitian. Bahkan sudah ada saintifikasi khusus jamu yang memungkinkan pemberian jamu untuk penyakit konvensional. Dan Kementerian Kesehatan ingin agar jamu menjadi rujukan dari berbagai negara. Bahan baku akan dipasok dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional yang ada di Tangmangu, Kabupaten Karanganyar. Di sana sudah ada klinik jamu yang menangani pasien umum. Dengan pengembangan RSUD menjadi rumah sakit herbal, diharapkan penanganan penyakit akan lebih variatif dan aman. Terima kasih telah menonton! 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 usia orang Indonesia lebih dari 80 tahun karena tidak ada hadir besok kejeleran aja yang rusak soalnya nah itu aja ini buat percantuan bukan percantuan ini nekat tinggal kalau selama ini kan ada di tahun bangun makanya kan tahun bangun hanya semacam anak kecil nah sekarang klinik sekarang kita tadi idenya di dari di jalan Pak Menteri Pak Menteri mungkin ide awalnya kok mencatatkan itu seperti apa sih Pak ya bersama Pak wali kota ini kita bicara bahwa pengobatan tradisional ini merupakan kearifan lokal ini harus ditonjolkan dan itu sebenarnya bisa mendunia dan pengobatan tradisional ini bisa menjadi medical tourism apalagi juga siapa tahu dari riset-riset tradisional ini bisa juga untuk penanganan COVID dan sebagainya disitulah kita mau memodernisir memodernisir pengobatan tradisional ini menjadi sebuah ikon yang baik ya ada tempatnya untuk melayu pelayanan dan ada tempatnya untuk pengembangan riset dan teknologi itu aja ya selamat menikmati